Intro Oke, halo semuanya teman-teman Balik lagi di channel kusido video kali ini guys Kita bakal restorasi mobil lagi Dan sebelum itu kita bakal explore dulu ya Mobilnya Kita bakal direct dulu mobilnya Karena 2 hari yang lalu guys Gue dapet kabar dari temen gue Yang tinggal di Sandy Source Kalau ada bangkai mobil GR86 Temen-temennya itu adalah versi 86 paling baru guys Dan lokasinya itu gak terlalu jauh dari kota Makanya pas dia ngabarin itu Gue langsung tertarik gitu Buat explore-nya Buat gue ambil bangkai mobilnya Ke bengkel gue dan gue restorasi guys Karena lokasinya itu gak terlalu jauh Di daerah sini Di deket bangkai pesawat koordinat 3049 Nah disini guys Ini itu setau gue ya Ini itu bangkai pesawat Kayak pesawat rusak Kayak gak kepakai itu ada disini semua guys Kalau gak salah disini ya Atau disini gitu Kita coba aja ke daerah sini temen-temen nanti ya Dan lokasinya itu digubuk di kiri koordinat 3049 ini guys Oke Kita bakal coba kesini Ini jaraknya gak terlalu jauh sih guys Nah ini dia Gila udah lama banget Kita gak explore mobil yang udah rusak ya Bangkai mobil terus kita restorasi Kita udah lama banget Gak ngelakuin itu Dan sekarang Tepat banget Kebetulan Gue dapet kabar dari temen gue Lokasinya gak terlalu jauh So kita bakal langsung aja ke sana temen-temen ya Mumpung cuacanya masih cerah juga Dan seperti biasa Gue pake truck ini temen-temen ya Gila ini truck ini udah nemenin gue Udah lama banget guys Nemenin gue explore Hunting mobil temen-temen ya Dan udah ngederek Berapa bangkai mobil tuh guys Ada yang tau gak kalian Coba kalian hitung guys Coba kalian komen di bawah ya Udah berapa kali ini mobil Gue pake buat ngederek bangkai mobil guys Oke ini perjalanannya gak terlalu jauh 4,8 mil Kalian bisa liat di pojok kiri bawah temen-temen ya Dan gue bakal coba lewat tol kanan Ups Agak nyerem Aduh lecet dikit guys Gak mako lah ya Kita nyalain istrinanya nih Aman aja lecet dikit Gak terlalu parah Ini truck masih oke guys Makanya masih pupake temen-temen ya Oke kita nikmati aja perjalanannya Mungkin kurang lebih sekitar 10 menit lah Sampai sana Oke guys kita udah mau nyampe ke lokasinya temen-temen ya Ini di daerah Sandy Shores guys Lokasinya ini Tepat di sebelah bangkai pesawat ya Karena kalo kita liat guys Ini tuh bangkai pesawat disini tuh Jadi tempat pesawat yang udah rusak Yang habis kecelakaan Yang udah gak terpakai lah guys Di sebelah sana Nah gubuknya itu ada di sebelah kiri kita guys Nih Oke Jadi kurasa mobilnya disini harusnya Jadi kita bakal coba aja langsung guys Gila Trucknya Kuat juga ya Dipake Ini nih liat Di track Berpasir gini Gokil Oke gua bakal coba taro trucknya di belakang sini aja temen-temen ya Dan gua bakal coba explore disini Sebenernya disini gua bawa drone sih guys Lah gua gitu gua ilang The fuck Astaga Drone ku ilang guys Wah gua lupa guys drone-nya kemarin gua pake aksi Lupa gua yang Kamikaze itu Yang dipasang bom tempel itu guys Drone-nya guys Aduh Yoke It's okay Kita jalan kaki aja temen-temen Ini Bubuknya juga Gua liat Gak terlalu banyak juga sih Gila liat guys Seperti yang kubilang guys Sandysource itu sangat Berdebu temen-temen ya Liat tuh Panas Berdebu Wih sepeda Siapa nih Kayaknya sepeda yang punya rumah deh guys Gila tuh sepeda Gak ada bannya anjir Mobilnya mana ya Lokasinya sih Harusnya disini guys Nah Di kiri Koordinat 349 Bener disini sih Mau bikin gubuk yang ini temen-temen ya Kita coba liat guys Ini ada satu lagi gubuk Nah Ini nih Coba kita make sure platnya Uh Bener Ini guys Platnya GRDK Bener banget Ini guys Gila mobilnya Tapi kalo kita liat bodinya Ini Gak terlalu Yang rusak Parah banget gitu guys ya Nih Bemper delapan Belakangnya emang penyok dia Cuma Gak terlalu parah banget Uh Dalamnya liat Ini udah karatan anjir Pursinya Gila depannya Masih cakep dong Gokil Ini GR86 guys Versi terbaru Dari 86 guys Gokil ya Keren sih Bemper depannya Gua suka guys Dan gua pun udah punya konsep Nanti Gua Restorasi Gila gua udah gak sabar banget Dan gua udah Sangat Excited guys Gua udah ngesabar Pengen direct nih mobil Karena Uh ini Gua udah punya penggantinya sih Buat bemper depannya Mirip Tapi Versi bagusnya guys Uh Mesinnya Nah ini guys Yang gua suka tuh Mesinnya gak kena engine damage Jadi gua Masih bisa pake Ini mesin Uh Tapi ininya Penyok ya Ada tuh Yang merah tuh Gua Gak tau Namanya Coba kalo kalian tau Kalian komen guys Mungkin gua Bakal agak Bikin sedikit perbaikan Buat mesinnya Tapi gak Kena engine damage Ini harusnya sih Soalnya Kalo gua liat Disini mesinnya Bener-bener masih Mulus banget Uh ini ganteng sih Gila Uh ini Atasnya guys Liat guys Penyok banget Atasnya So kita bakal langsung aja Direct temen-temen ya Masih siang juga Dan cuacanya masih cerah juga Karena gua takutnya Kalo hujan Nanti Yang namanya pasir Bisa berlumpur Gua takutnya ban Truck gua Sleep guys ya So kita langsung Direct aja Dan kita bawa ke bengkel guys Gila Ini gua udah Excited banget sih Hal yang sangat Satisfying Dilakukan ketika Restorasi mobil Adalah Memodif mobil ya guys Kita bakal liat Ya Hasil akhirnya Bakal kayak gimana So kita bakal langsung Direct aja Oke Nah ini lokasinya juga Gak terlalu jauh guys Dari kota ya Karena bengkel gua di kota kan Bengkel restorasi gua Jadi enak gitu Gak terlalu jauh Karena Sebelum ya Kita Restorasi mobil Dan hunting bangkai mobilnya Itu di pulau cayo guys Dan itu jauh banget Nice Ini kenapa truck gua guys Gresak gerusuk Wait Gua kencengin dulu Talinya temen-temen Seperti biasa Karena takutnya lepas Jadi kita bakal Make sure Duh Gak bisa lewat situ pak Harus lewat sini nih Ini truck Hincrong banget Betewe Nggak gua cuci guys Ntar Aku kencingin dulu temen-temen ya Kencengin Ingat Bukan kencingin guys Memencahkan Tarikan perut Ke Bodi Depan mobil Oke Sudah beres Wah Ini sih Bakal jadi gokil sih Aku udah punya konsep Temen-temen Buat restorasinya Dan bakal gua modif Seperti apa So kita bakal langsung saja Ke Bengkel Tercintaku Guys ya Dan bengkelnya itu Lokasinya Ya lumayan jauh lah guys Dari Sandy Shores Ya kan Dari sini Ke sini Lewat tol Cuma kita lewat tol guys Jadi Tinggal lurus doang gitu Oke udah gua derek Nah ini guys Gua tuh sebelumnya kan Udah pernah bilang kan Ke kalian gua pengen coba Ganti truk derek Cuma gua belum nemu Derek yang bagus guys Menurutku ini Masih Trover lah gitu Buat Explore Restorasi Mobil Mobil bangkai gitu guys Soalnya masih kenceng juga Mesinnya Ini itungannya kenceng guys 43 km per jam Sambil derek mobil Itu kenceng sih guys Dan dalemnya gua sangat suka Ini truknya sangat klasik lah Jadi gua suka aja gitu Tuh liat Gila keren ya Duh Truk tua guys Oke kita memasuki tol Ini perjalanannya Kurang lebih 4,3 mil Jadi gak begitu jauh juga So kita nikmatin saja Perjalanannya ya guys ya Gila Sangat cerah banget sih Cuara Cuara gak tuh Cuma celosantos Sangat cerah Seperti masa depan kalian guys Oke Akhirnya Setelah perjalanan Panjang ya Kita udah sampe Temen-temen Dan seperti biasa Aku bakal coba Pakirin dulu Truknya ya Di dalam ya Karena Biar Sekalian tutup Bengkel nanti Setelah Restorasinya Selesai guys Bentar Lupa nih Sirinenya apa Lupa gua matiin guys Bentar Gua matiin dulu guys Biar gak boros Akinya ya kan Oke Kita udah sampe Seperti biasa Ini dia Mobil yang bakal kita Restorasi hari ini Dan kita bakal liat Hasil Akhirnya Oke Dan disini gua bakal coba Bawa dulu guys Beberapa Peralatannya Seperti Toolbox Karena gua betul banget Toolbox Karena disini Banyak Sekali Alat-alat Mekanik saya guys Seperti obeng Segala macem Spare part Kecil-kecil Banyak lah pokoknya guys ya Nah kita taruh Disamping mobilnya Dan kita bawa dulu Spare part yang lainnya Gua udah beli body kit juga Buat mobil ini Banyak banget Ada disana tuh Di pintu sana So kita bakal Bawa dulu Peralatan Yang kita Butuhkan guys Oke Nah disini nih Ini ada beberapa Spare part juga disini guys Oke Kita ambil boxnya Kita taruh Dekat mobil Nah ini ada velg Baru juga temen-temen Banyak banget Pokoknya Velg-velg baru Jadi Gua udah punya konsep Dan gua udah beli Velg yang Gua pengen Cuma gua pengen Lihat-lihat dulu sih Seperti biasa Velgnya Sama tau ada yang lebih oke Gitu kan Oke Pertama Gua bakal coba Cek mesin dulu guys Jadi Setelah Cek mesin Gua bakal coba Perbaiki Si apa Body partnya Setelah itu Kita modif guys Oke Mengecek Kondisi Mesin Wah ini Tadi agak penyok dikit Jadi kita bakal Restorasi guys Oke Nah ini restorasinya Kayaknya gua butuh Waktu juga Dan semoga Bisa kelar Cepet Oke Kita lihat Nanti hasil akhirnya guys Oke Akhirnya Udah kelar guys Setelah memakan Waktu Cukup lama Dan ini gua lagi Last bagasi belakangnya Temen-temen ya Karena Ini gua ganti Baru Bagasinya Karena yang sebelumnya itu Agak penyok guys Nah ini gua ganti Baru Dan Lepas malah yang sebelumnya tuh Bahkan bawahnya tuh penyok ya Si bempernya tuh Jadi gua ganti semuanya Bemper belakang yang agak penyok Udah gua ganti Semua Body part Udah gua ganti Bemper belakang Udah cakep banget Terus Bagasinya juga Udah oke Nih Udah ganteng banget Terus side skirt juga Udah gua ganti Dan Yang depannya guys Jadi Tipenya tuh sama Temen-temen Cuma Gua ganti ke yang baru guys Lihat Ini udah Rapi banget Ini spliternya juga Baru Bampernya baru Tuh Cakep ya Dan yang tadi yang penyok guys Di bagian mesin itu Udah gua benerin Lihat Udah mulus banget Dan tadi gua udah coba Tes nyalain mesin juga Mesinnya nyala ya Udah mantep banget So kita bakal coba Pasang Part-part Yang baru guys Di mobilnya Oke Gila ini Velgnya masih standar guys Tuh Masih standar banget Uh Suaranya Uh Lumayan ya Lumayan ya Nah ini Tabung nosenya tuh Abis kuisi guys Cuma gak terlalu full Nanti kita bakal coba isi full lagi Tabung nosenya Biar Gak gampang abis tentunya ya Makanya ini Kalau kalian lihat Ini ada Tuh Kayak api warna biru gitu guys Nah karena itu nosenya Tabungnya baru kuisi guys Belum full tapi Oke Kita bakal langsung modif aja ya Kita matiin dulu mesinnya Wah ini nih Bagian favoritku Bagian paling satisfying Ketika memodif mobil guys Oke Kita liat Spoilernya Ini gua udah beli beberapa spoiler Cuma guys Kayaknya gua gak bakal Pasang Tapi gak tau ya Kita liat dulu Soalnya yang bawaannya Ini udah kayak ducktail gitu kan Tuh liat Ya kan Kayak spoiler Ducktail gitu bawaannya Ini kurang cocok Nah kayaknya gua lebih suka yang ini guys Ini nih Ini keren sih Kita pasang yang itu Form bumpernya Nah ini guys Jadi Disini gua udah punya konsep Buat modif mobilnya Wih yang ini Keren sih Yang fender gede ini nih Keren ya Soalnya gua sengaja beli ini guys Coba Gua copot dulu Splitter bawahnya Temen-temen ya Coba nih Soalnya Kalo gua pake White body kayak gini Nanti gua harus ngatur yang namanya Ini guys Si ban ya Fitment ya Coba Kayaknya bakal gua copot dulu deh Bemper yang ini Kayaknya White bodynya Bakal gua copot dulu deh guys Karena gini guys Gua belum punya Yang namanya Alat Buat benerin Fitment mobil Tadi kan white body kan Nah si ban ini Gak bisa di Pasin sama si White bodynya itu Sama fender ya Jadi kayaknya gua bakal coba Tanpa white body dulu ya Nah buat Bemper belakangnya Gua bakal pasang yang Wih yang ini cakep sih Cuma cocoknya ini Ada fendernya guys Yang ini Yang ini aja Oke Side skirtnya Ini dia guys Yang kubilang tadi Coba gua pasang deh Coba ya Gua pasang yang namanya White body Coba gua pengen liat dulu Bisa gua trondolin ya Cuman Gua gak mau trondol Temen-temen ya Karena Disini gua punya Konsep guys Gua udah punya konsep Buat Mobilnya Jadi Gak bakal gua Trondolin gitu Nah ini kayaknya Grill ya Kayaknya Gak bakal gua kasih deh Nah ininya kita copot aja Guys Nah kayak gini Biar lebih naked gitu Terus Bumper depannya Kita pasang ya Yang white body tadi Dan gua berubah pikiran lagi Ternyata Nah ini nih Wih Cakep banget pak Gila Keren banget ini Drill mobil drifting guys Nah baru kita kasih Bumper belakangnya yang ini Nah ini baru cocok tuh Ya kan Nah maksud Gua tadi tuh gini guys Tuh kan Liat fitmentnya Ini tuh gak pas guys Bannya kan ke dalam kan Nah gua tuh belum punya alat Buat Benerin fitmentnya Biar pas Nanti coba gua cek deh Alatnya masih berfungsi apa enggak Nah kenal potnya Uh Gila ini Sangaro banget yang ini Yaudah kita pasang ini ya Tapi kayaknya keren yang pertama ya Eh gak sih Keren yang pertama sih guys Sebenernya yang tadi tuh kayak kecil gitu Nah woodnya gua kasih yang ini Uh ini ganteng banget sih Terus Oke udah semua depannya Nah buat warnanya nanti aja belakangan Oke Nah platnya guys Plat nomernya bakal gua coba Bikin clean Nah ini aja Yang black gold gitu Terus Stiker mobilnya ada juga Temen-temen disini tuh Liat Gua pengen bikin stiker ini sih Kayak BRZ nya punya Ziko guys Cuma nanti ya Jadi sementara bakal gua Polosin aja dulu Karena yang tadi gua kurang suka guys Nah depannya Nah gua bakal bikin kayak gini Uh ini ganteng banget Gua punya konsep Kayak itu konsepnya itu Gua bakal bikin kayak BRZ nya punya Ziko guys ya Nah Kacanya bakal gua gelapin Tapi gak bakal gelap banget Karena kalo gelap banget kayak gini guys Liat Kurang jadinya Sayang banget gitu Akhirnya gua bakal pake yang ini aja Nah yang ini nih Ini better Gak terlalu gelap Masih oke Nah Tabung nose nya bakal gua fullin Jadi mobil ini tuh bakal gua bikin Jadi mobil drifting guys Nah ini mesinnya Belum di tuning Jadi Nanti Gua bakal coba test drive Dan kalo mesinnya Belum kenceng Itu Wajar guys Karena belum gua tuning Dan gua bakal tuningnya itu Gua bakal build Mobil drifting Nah ini engine nya udah gua upgrade Brake nya juga udah pake yang bagus Terus transmisi nya juga udah pake yang bagus Suspensi nya juga udah Pake yang bagus banget Armor nya juga udah Dan turbo nya udah gua pasang temen temen ya Nah Ini dia Warna Gua bakal coba Ganti warnanya Karena gak mungkin gua pake warna yang ini Kita coba Polis Wait Kita ganti dulu materialnya ke Yang normal guys Biar kinclong Dia kayak metallic gitu temen temen ya Nah ini dia BRZ Ziko itu dia warna Biru tua guys ya Nah kayak gini Yang ini Atau yang ini guys Yang agak cerah Atau yang tua banget Uh tapi ini Gila keren banget pak Yang ini pak Putih juga Keren juga gitu Karena warna favorit gua tuh Putih Hitam guys Yang ini sih Yang gelap Soalnya kalo kita bawa ke tempat terang Keluar Ke cahaya Dia pasti Lebih kinclong guys Lebih cerah gitu Nah perlesannya gua bakal pake Perlesan warna putih ya Uh gila Udah mirip banget belum guys Belom terlalu mirip banget Temen temen ya Cuma Overall ini Hampir mirip lah 80% Nah will Tipe nya Gua bakal coba ganti ban ya Dan gua bakal Samain Kayak punyanya Ziko Gak samain sih guys Tapi mirip-mirip lah Gua bakal coba Cari yang mirip Terus warnanya bakal gua Coba samain juga gitu Warna merah tua gitu kan Nah yang ini nih Nah ini nih Ini Mirip sih Oke sih Nah Kita warnanya kita ganti Ke warna Merah Nah ini dia guys Uh gila Wah Ganteng banget sih ini Oke Udah temen temen ya Wah gokil sih Kita coba nyalain mesinnya Wow Nah ini guys Yang kubilang Fitment nya Liat Agak aneh kan Karena fitment nya Belum gua benerin guys Nanti kita coba benerin ya Uh mirip 80% mirip sih Gila Keren banget Tuh Fitment nya guys Ini alat Buat benerin fitment nya Itu Rusak guys Tuh Gak bisa gua pake Jadi Ini Fitment nya Emang kurang cocok Seharusnya Bannya itu gua Tarik keluar Dan pasin sama fender Temen temen ya Cuma overall Oke Gua bakal Tetep Stand by Dengan modifan gua yang sekarang Nanti gua bakal coba beli alat Buat Atur fitment nya Biar lebih rapi lagi Fitment nya ini Tuh Velg nya tuh ke dalam guys Sedangkan Vendernya Dia wide body kan Tapi it's okay guys Ini udah ganteng sih Wah Kayak gini Udah ganteng banget Oke Kita bakal coba Liat di tempat yang teduh ya Uh gila Ini ganteng banget sih pak Gila Liat warnanya Wow Look at it guys Gila Keren ya Gini Nose nya Ini terus loh Keluar terus loh guys Oke Kita bakal coba Uh kenceng loh Gila Gua bakal build nih mobil Buat drifting sih guys Jadi Gak ngincer top speed Tapi untuk Drifting Wah Ganteng banget ini Coba kita liat dari luar ya Look at it guys Wow Liat material warnanya Ini bukan warna biru biasa loh guys Coba gua pake handphone ya Kita zoom Ini biru Tapi dia kayak ada Perlesan Loh Liat Percikan Percikan Ngeri gak sih guys Semangat gua Tuh Tuh Oke Tepro Wah Ini ganteng banget sih Tuh Ya kan Kayak ada bercik Bercik Kayak Diamond gitu loh Ganteng banget Gokil Keren keren sih Oke Mungkin PRnya Gua bakal benerin fitment ya Guys Bannya sama Vendernya Nanti gua pasin Aman aja Nanti bakal lebih ganteng lagi Dan bakal gua Ceperin lagi mungkin ya Terus PR selanjutnya Gua bakal build Jadi mobil drifting Tentunya Oke Buat Interiornya Kalo kalian pengen liat Kita coba Masuk ke dalam Nah ini dia Interiornya guys Interiornya sangat simple ya Gak gua apa-apain juga Cuman gua rapihin Yang rusak-rusaknya nih Tuh Nah ini ada karbon juga nih Wah ini Ganteng ya Coba kalian rating guys 1-10 Modifannya dapet berapa guys Oh iya PRnya itu Selain fitment Yang harus gua benerin Itu Livery Sticker ya Sama Mesin Gua bakal bikin jadi drifting Liat Warnanya ini gua suka banget sih Birunya liat Uh Keren banget Keren banget Nih kita coba ya guys ya Oh my god 300 Uh 300 nyampe loh Padahal Belum gua Terlalu Apa ya Belum gua terlalu jambak gitu Si gasnya Gila Cakep banget Mobilnya Gila Keren guys 300 ini tembus sih Tuh Liat Wah 400 tembus sih Kalo lurusnya panjang banget Ini horsepowernya udah oke Sebenernya temen-temen ya Cuma nanti bakal gua coba tambah Biar enak buat drifting Tentunya Jadi PRnya ada 3 ya Livery Fitment Sama Kita build Jadi mobil drifting Mesinnya oke Wah cakep sih Gila Suka banget gua guys Restorasi kayak gini guys So buat kalian Jangan lupa like videonya Temen-temen ya Jangan lupa di subscribe juga Karena gua sering banget bikin konten GTA 5 roleplay Yang seru-seru ya Entah itu disaat gua lagi jalanin Suatu misi Atau suatu aksi Atau gua lagi RP Santai RP Apa ya Kegiatan santai gitu lah Kayak hiking Terus off-road Wah itu suka banget guys Gua kayak gitu-gitu Jadi jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di like videonya guys Sebanyak-banyak ya Gua pengen liat viewers gua Sesolid apa Jadi gua bisa liat Dari segi like juga ya Gokil sih Keren-keren Oke mungkin segitu aja dulu Temen-temen Buat videoku kali ini Thank you banget semuanya Udah like, komen, subscribe Udah nonton dari awal Ampe akhir Yang udah selalu support gua juga Thank you banget guys Oke kita bakal lanjut lagi Di next video Dengan update time terbaru Soal mobil ini Oke kita liat nanti hasilnya Bakal kayak gimana Mobilnya ke depannya guys Di video berikutnya Oke bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax